Jelang Pemilu 2024, segelintir calon peserta pemilu di Kota Serang dinilai merusak lingkungan. Ini tampak dari sejumlah alat peraga kampanye yang dipaku secara permanen di batang pohon. Keberadaan pohon diketahui untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye atau APK bacalat pacagup dan yang lainnya mulai menjamur di sepanjang jalan Kota Serang, Banten. Namun miris, sebagian APK justru sengaja dipaku di batang pohon perindang kota. Sementara memaku batang pohon mendapat merusak pohon tersebut. Aktivis lingkungan menyesalkan para calon peserta pemilu 2024 yang dinilai tidak paham tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pohon menjadi indikator penting dalam lingkungan karena jarang ada yang menanamnya. Sementara aksi penabangan pohon cukup marak terjadi. Buat saya sih kalau para kandidat legislatif di berbagai level itu memakukan alat peraganya di pohon, itu salah satu indikator bahwa mereka tidak paham pentingnya pohon. Mereka tidak peduli sama persoalan lingkungan. Kita itu sekarang sedang menghadapi pemanasan global ya. Nah, pohon itu menjadi hal yang penting. Kita bayangkan kalau pohon-pohon yang mereka paku itu, kambiumnya rusak, kemudian lambat laun mati, kita akan nambah panas gitu. Itu yang harus disadari para legislatif itu, nanam enggak, ngerusak iya gitu loh. Terus mereka mau jadi pemimpin kita. Lingkungan hidup itu ke depan menjadi isu yang penting. Keberadaan pohon harus selalu dijaga karena keberadaan pohon sangat vital untuk kelangsungan ekosistem yang ada. Sementara ketidakan pohon akan menyebabkan naiknya suhu udara.